Intro Akan bertanya-tanya disini Insya Allah saya tidak sendiri Saya akan ditemani oleh Satu narasumber kita Tantamu kita yaitu T.A.T. dari Denisa Cermin Mosai Beliau ini bagi saya Berani lah ya gitu Karena tidak semua orang bisa Tertarik untuk menjalankan bisnis ini Siapa sih yang butuh Siapa sih yang mau membeli Produk beliau Tapi yakannya bisa tuh Nah, sama-sama berbis Yuk kita perkenalkan dulu Dengan Bintang Tabukta Denisa Cermin Mosai Apa kabar Teh? Alhamdulillah saya Saya ya Teh? Alhamdulillah Alhamdulillah bisa bertemu nih Di Radio K-Lite Membahas tema Tentang untuk pengusip Khususnya program yang Tergabung dengan program ABCGM ya Teh ya? Iya Angkatan berapa Teteh nih? Angkatan 116 116, oke Nah, jadi Selamat-selamat Beliau juga bagian dari program ABCGM UMKM di kelas Dimana beliau Mendapatkan sempatan untuk sharing Mendapatkan pengetahuan ya Dari para Entrepreneur-entrepreneur Dan konsep-konsep Nah Mohon izin saya pembukaan sedikit Dilihat ya Sahabat-sahabat Kalau bicara Bisnis Tentu kita udah tidak asing lagi gitu Bahwa Ada bisnis yang menghasilkan produk Misalnya Berbuka barang Ada juga berbuka jasa Nah Dalam konteks produk Produk ini pasti bermacam-macam Barangnya itu sendiri Nah Ada yang misalnya Fioner Ada passion Nah Ada satu hal menarik saat ini Yang sangat terkembang Itu industri kreatif Tentu Sudah tidak asing ya Indus kreatif itu Industri yang dihasilkan dari Ide-ide Yang Melalui pemikiran Dari sisa orang Yang dituangkan dalam bentuk barang Disitu tidak hanya barang biasa Tapi tidak ada konsep Ide-ide tambahan Yang pastinya berbeda dengan yang lain Tapi tidak bisa lepas dari konsep inovasi pastinya Nah Bagaimana kita mengembangkan Industri kreatif ini Yang pasti Karena ini adalah Basisnya ide Tentu bicara Kalau ide Akan terpancing dari sisi Peluang Peluang sendiri tentu harus adalah Masalah yang didapi oleh Konsumen sendiri Ketika konsumen punya masalah Disitulah peluang Dan ini harus kita Kita olah menjadi sebuah produk Yang bisa diterima oleh pasar Nah Dalam konteks ini Setelah kita mencari yang namanya peluang Yang kedua kita harus mencari Apa sih konsep dasarnya Untuk memberikan solusi kepada mereka Nah Dalam konteks ini kita sudah mulai masuk Konsep berpikir Berpikirlah yang akan menentukan Apa produk yang bisa ditawarkan kepada mereka Nah setelah itu Tentu kan kita Buatkan semacam prototipe Prototipe yang bisa Memenuhi masalah yang didapi oleh konsumen Setelah itu Kita coba tawarkan Jangan lupa juga disini Ketika melihat Uji produk Kita membandingkan dengan apa yang disampaikan Pesaing Kenapa? Konteksnya kreatifitas Dan inovasi itu Tentu Acilnya pesaing juga Nah Barulah setelah kita uji Coba lagi Perbaiki Pada akhirnya layak untuk dipasarkan Nah Teh Ati disini Dalam konteks Denisa Cermin Mosaik Mencoba Melakukan Pengembang dekreatif Kepada Kepada Produk dia Dan setelah ini sudah bisa diterima oleh pasar Nah Sekarang saya pengen sharing ke Tati Teh Ati Ini Cermin Mosaik ini Apa sih sebenarnya Denisa Cermin Mosaik Boleh diceritakan sedikit gak Tentu bisnis ini Denisa itu Filosofi Ada filosofinya pak Jadi filosofinya Denisa itu dari Heru Heru itu suami saya Disa itu inspirasi anak-anak saya Jadi saya kasih nama Denisa Mosaik Karena kita berkecimpung di bidang kaca mozaik Kaca mozaik Jadi bahan bakunya dari bahan baku kayu Sama serpihan kaca Kita bentuk menjadi suatu produk yang unik Untuk interior dan eksterior Rumah, hotel, maupun kantor-kantor Saya ingat saya waktu itu Teteh beberapa kali ketemu sama saya ya Saya waktu itu acara ekspor Di El De Royal Betul, El De Royal waktu itu ya Teteh juga ikut Memperkenalkan perangkat Teteh awal ceritanya Gimana ini sebenarnya Kan itu ide dari suami Lalu Teteh terjun ke sini Ini kecelakaan dapatnya Dulu satu-satu liburan Liburan ke Bali Kita lihat pengrajin Di situ tertarik Tapi dulu kita masih malu-malu Dan kita masih sembunyi-sembunyi Masih di belakang Di situ kita bikin Bikin isang-isang Ternyata dari isang itu menjadi hobi Dan menjadi suatu karya Orang banyak yang suka dan tertarik Ternyata ada orang yang nyoba custom Kita bisa Dan suami pun bisa mengikuti permintaan Alhamdulillah dari situ kita mulai Pasarkan dari pameran to pameran Ke exhibition yang lain Dan diundang in akrab juga Teng, IPEC Dan kita lolos kurasi Dan bisa majam di beberapa Alhamdulillah Itu tahun berapa sih Teteh ke Dapat inspirasi 24 Februari 2014 Oh oke 5 tahun yang lalu ya Iya betul Tapi Teteh punya background Bisnis ini gak sih Saya pernah lihat dulu Ada simulasi waktu itu ya Di hotel Bagaimana mendesainnya Kemudian dari kaca-kaca itu Ditempel gitu ya Iya betul Ada tutorialnya waktu itu Teteh sebelumnya sama suami Ada latar belakang pekerjaan itu gak sih Dulu sama sekali gak Karena ketertarikan Dan Pasar-pasarnya juga masuk Alhamdulillah kenapa gak kita Terjem bisnis ini Nah saya pengen tahu Siapa konsumen pertama Teteh Konsumen pertama Yang membeli itu Yang punya Salon Salon ya Salon Juka Jadi disitu Konsumen itu Bisnis Di salon ya Apa kesan pertama Beliau Kesan pertama Beliau menyukai Saya tuh setiap salon Pasti ada kaca Tapi kaca ini unik Dan lain daripada yang lain Jadi Jadi dari situ Saya menduga Sahabat-sahabat Ini yang kalau boleh dibilang Industri kreatif Industri yang digerakkan oleh ide Dimana beliau melihat Ada peluang Bahwa Kalau di salon tadi Kalau kita ambil Respon dari pasar ya Salon itu sendiri Mengalami kenalan Bisa jadi Kaca yang mereka miliki Kaca-kaca standar ya Jadi mereka biasa saja Kacanya Lalu beliau menampilkan Sesuatu yang berbeda Artinya apa disini Beliau membuat Sebuah perbedaan Bisa membuat orang tertarik Untuk berkaca Karena kalau Biasa kalau salon Perempuannya Dan kaca Betul tak? Tentu perempuan ya Tentu ingin Mendapatkan Nilai lebih Daripada kaca tersebut Berapa unit Beliau-beliau itu Satu set Empat unit Oke Dan setelah itu Ada juga Yang Khusus kecantikan Kesan Dan dia buka beberapa cabang Isi kaca kita semua Alhamdulillah Alhamdulillah Wijaya skincare Kalau kita bisa boleh sebutkan Yang paling dekat Di Antapani Bisa dilihat dari jalan Itu ada kaca mozaik Denisa mozaik Paling depan Karena saya juga Waktu Di Dinas KUK KUK Jaban Di situ juga ada Di wangan Pak Kabale ya Di musholahnya juga ada Yang Kaligrafi Betul Teh Kalau bicara Industri kreatif Tentu Teteh gak sendiri nih Kan ada pesaing juga ya Banyak Banyak ya Kalau untuk Lokal di Bandung Alhamdulillah Belum ada kompetitor Tapi kalau Kita pameran Di tingkat nasional Dan internasional Banyak sekali Tapi kita punya keunggulannya Karena kita murni Handmade 100% Nah disini Jadi Sahabat-sahabat Indus kreatif Atau kreatifitas Yang dikembang oleh Teh Apti Dan suami beliau adalah Beliau berbasis kepada Handmade ya Iya 100% 100% Kerajinan tangan Kalau bicara handmade Tentu ada Dimensi waktu Yang butuh lebih daripada Dimensi Menggunakan mesin ya Betul Kalau boleh dibilang Teh Karyawan DT Dari mana Atau berapa orang Kalau untuk berita harian biasa Kita mempergunakan Dua orang Tenaga Itu yang bikin Dan tenaga ahlinya ini Suami Tapi yang bantu juga ada Asisten Dua orang Yang menyediakan media Tapi kalau Untuk pas order Atau pesanan banyak Kita berdayakan Lingkungan sekitar kita Kadang-kadang Kalau lagi sibuk Kita pergunakan juga Panggil dulu Bapak RT Bapak RT Dan anak-anak Mereka alhamdulillah Jadi Tidak hanya Teteh dan suami Saja Atau keluarga Saja Yang menikmatinya Tapi kita sudah Melibatkan masyarakat Sebagai Konteks Dimana Teteh Membuat Itu Mosaik tersebut Ya Nah Teh Apa perlu Apa sih skill Khususus Yang diperlukan Untuk Menjalankan Bisnis ini Skillnya Dari hati Kalau itu Sama-sama Saya gak bisa Jauh Dari hati Dan punya Niatan Untuk Benar-benar Berkarya Karena sesuatu itu Kalau dikerjakan Dengan hati Insya Allah Hasilnya Akan Luar biasa Oke Sahabat-sahabat Kalau bicara Hati Saya gak bisa Jauh Kalau kayak gitu Ya Karena saya lihat Beberapa kali Produk yang ditampilkan Oleh Hati Dalam Akhati Mosaik ini Cermin Mosaik Denisa Cermin Mosaik ini Memang Sisa Beberapa Bagi saya Ada Apa ya Ada sesuatu yang Get feelingnya Berbeda Saya tidak Menyangka Ketika beliau Demo Di hotel Segitu detailnya Memasang Pamer Coba aja Saya gak pede Waktu itu Si Teh Pamer Coba aja Ini gampang Desainnya Seperti ini Templatenya Medianya Tinggal Masih lem Bapak itu Bisa jadi Itu karena Belum dari hati Ya Teh Buat sahabat-sahabat Beli bisni Kalau ingin Melihat produk-produk Ada Sosial Medianya Yang bisa dilihat Sosial media Ada di Instagram Denisa Mirror Mosaic Denisa Mirror Mosaic Denisa Mirror Mosaic Denisa Mosaic 24 jam Kalau untuk yang Belajar Manda Kalau untuk yang Showroomnya Bisa dilihat Di ground Di Morupa Rupi Oke Dasar D4 Oke Kalau mau menghubungi Ke 081-283-00283 Masih lagi Sekali lagi Kalau ke WhatsApp 08777-5546368 Kalau telepon langsung Ke 081-283-00283 Baik Luar biasa ya Sahabat-sahabat Kalau bisa Ada industri kreatif Tidak terasa Jadi Banyak hal Yang ingin saya gali Sebenarnya Dari TAT Bagaimana Bila mengembangkan Industri kreatif Nah Teh Closing statement Apa Pesan Ke teman-teman Salah-salah Dari Pesan Saya Selaku pelaku Usaha Kalau kita Punya Niatan Punya Ide Cepat Tuangkan Do it Baksanakan Jangan Nunggu ya Jangan Nunggu Ini sudah dibuktikan Dengan Denisa Cengun Mosaik Kalau mau Lihat produk-produk Denisa Mosaik Ada di Gedei Window Indonesia Di Sarina Di Sarina Di Gatot Subroto Jakarta Di Jalan Braga Di Deskranada Dago Di Sarai Soreang Oke Dan Di Moro Taruk Oke Jadi sahabat-sahabat Sahabat bisa melihat produknya TAT Setelah online Ataupun offline Berapa titik tadi Dan Melalui Instagram Facebook Juga tadi Bisa Cari aja Denisa Mosaik Baik sahabat-sahabat Saya juga harus Pamit nih Dalam program Belbis Malam ini Terima kasih TAT Atas suatunya Sukses terus Amin Bisnisnya Insya Allah Berkah ya Dan House of Glass Akan berjumpa Baik sahabat-sahabat Kenggujang Rasanya cukup ya Bahasan Malam ini Semoga bisa memberikan Inspirasi Buat Sahabat-sahabat Belbis Yang pasti Ada Satu peluang Besar Yang bisa Kenampatkan Yaitu Indusri kreatif Dimana Indusri yang Dikirakan oleh Ide-ide Yang berbasis Ketada apa Apa yang Dibutuhkan oleh Pasar Dan kita Bisa mengembangkan Dalam bentuk Ide-ide Yang menggunakan Konsep Aten Amati Teori Dan Mungkin itu saja Yang bisa saya berikan Terima kasih Atau seperhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih